Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali di channel Uhuy212 bersama saya Bayu jadi di video kali ini saya akan update tank berukuran 150x50 milik saya ini dan tadinya disini ada ikan pikok bas dan ikan oscar albino dan teman-teman bisa lihat sekarang di tank 150x50 ini hanya berisi ikan arowana silver jadi penghuni lama yang menjadi penghuni tank dari 150x50 ini jadi memang sengaja ya teman-teman tank 150x50 ini saya kosongkan dan saya isi hanya dengan arowana silver atau saya sisakan di tank ini hanya arowana silver ini saja dan ketiga ekor pikok bas yang tadinya ada di dalam tank ini bersama ikan arowana silver ini kemarin saya jual karena memang ukurannya sudah terlalu besar dan saya rasa sudah sangat sempit di dalam tank ini bersama ikan arowana silver ini dan saya memutuskan untuk mengurangi koleksi saya yaitu 3 ekor ikan pikok bas dan 1 ekor ikan oscar albino saya jual dan alhamdulillah kemarin laku dibeli oleh sesama pecinta ikan dan sekarang yang tersisa di tank 150x50 ini hanya ikan arowana silver ini ya teman-teman dan nantinya ikan 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 berada di tank saya yang berukuran 100x5050 atau berada di samping tank ini itu akan saya masukkan ke dalam tank yang berukuran 150 ini bersama ikan arowana silver ini dan menjadi kom tank si arowana silver ini jadi di samping tank 150x50 ini ada satu tank lagi yaitu yang berukuran 100x50x50 dan disitu ada dua ekor ikan dan ikan itu adalah ikan alligator dan ikan belidah bangkok ya teman-teman jadi nantinya saya akan masukkan ke dalam tank 100x50x50 ini bersama dengan ikan arowana silver ini untuk menjadi kom tank si arowana silver ini oke mari kita lihat tank yang di samping tank yang berisi ikan belidah bangkok dan ikan alligator jadi yang nantinya akan saya pindahkan ke dalam tank yang berukuran 1 meter setengah yaitu tank yang berada di samping tank 1 meter ini ya teman-teman dan untuk ukurannya kedua ikan ini yaitu alligator dan ikan belidahnya masing-masing sudah mencapai ukuran 30x33 cm jadi saya rasa cukup aman jika saya kom tank bersama ikan arowana silver yang berada di tank 1 meter setengah atau tank yang di samping tank 1 meter ini ya teman-teman jadi nantinya tank 1 meter ini akan kosong dan akan saya persiapkan terlebih dahulu dan kemungkinan akan saya isi dengan ikan arowana golden red atau ikan arowana silver red jadi saya harus mempersiapkan tank terlebih dahulu dan kedua ikan yang berada di dalam tank 1 meter ini harus dipindahkan ke tank yang berukuran 1 meter setengah jadi agar lebih luasa karena memang ukuran dari kedua ikan ini sudah lumayan besar jadi kita harus memindahkannya ke tempat yang lebih besar yaitu di tank 1 meter setengah bersama ikan arowana silver yang sudah ada di dalam tank 1 meter setengahnya ya teman-teman selamat menikmati dan untuk pemindahan dua ekor ikan yang ada di dalam tank 1 meter kita konten di konten berikutnya jadi agar video ini tidak terlalu panjang jadi nanti waktu proses pemindahan ikan alligator dan ikan belidahnya saya videokan di video berikutnya ya teman-teman silahkan teman-teman tonton di next video proses pemindahan dari ikan alligator dan ikan belidahnya untuk masuk ke dalam tank yang berukuran 1 meter setengah bersama ikan arowana silver yang ada di dalam tank 1 meter setengah ini oke teman-teman sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua di rumah dan buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel uhui212 jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe like dan komen dan teman-teman juga bisa cek video-video dari uhui212 karena disana banyak sekali puluhan bahkan ratusan video yang membahas seputar ikan-ikan predator dan aqua skip ya teman-teman oke terima kasih sudah menonton video-video dari uhui212 dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax